Coba Umi mau ulang dulu Kita belajar translasi ya Translasinya itu apa sih bahasa Indonesia Yang kita bahasa sehari-hari Kalau kita bicara tentang translasi Translasi itu Di Indonesia kan yang sebenar-benarnya Kan translasi bahasa matematika Kalau kita tarik ke bahasa manusia Namanya pergeseran Kalau Umi punya titik A itu 5, min 2 Ditranslasikan oleh min 3, 1 Berarti koordinat bayangannya apa? Kalau kita punya A nya adalah 5, min 2 Kemudian matriks translasinya adalah min 3, 1 Berarti koordinat A aksen Bayangkan A itu Umi tuliskan A aksen ya A aksen apa koordinatnya? Ayo Jangan bilang lupa ya Jawab apapun selain bilang lupa Boleh lihat catatan Silahkan lihat catatannya Kalau Umi punya seperti ini Apa jawabannya? Kalau Umi punya A nya 5, min 2 Ditranslasi dengan matriks min 3, 1 Apa nih? 5, min 2 5 ditambah min 3 5 ditambah min 3 Min 2 ditambah 1 Min 2 ditambah 1 Jadi secara umum kalau Umi punya X, Y Kita punya matriks T A, A, B Itu namanya A aksen Bayangannya itu adalah X ditambah A Eh sorry X ditambah A Kemudian Y ditambah B Jadi digeser Maka disini kita punya A aksennya itu adalah 5 tambah min 3 2 Kemudian min 2 Tambah min Tambah min 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 1 Min 1 Jadi aksen adalah 2, min 1 Koordinatnya Yang D Udah inget belum? Cuma tambah-tambahan loh Guys Cuma tambah-tambahan Yuk Ingat yuk Jangan lupa yuk Ingat yuk Ya Cuma penjumlahan loh ini Oke Next ya Coba kita cek Nomor 2 Nah garis jangan Kita belum belajar garis Refleksi nih Bayangan titik A Oleh refleksi titik 1, min 2 Adalah Titik A Jangan-jangan Ini kita belum belajar Nah ini nih Kok susah-susah sih? Kayak bukan soal kita kemarin Ini rotasi Dilatasi Yah gak ada lagi Ya udah Umi bikin soal sendiri deh Kita soalnya gak susah itu kok Tenang aja Bayangan titik A lagi ya A Titiknya 2,2-5 Bayangan titik A Jika Dicerminkan Atau direfleksikan Terhadap Garis Y sama dengan tiga. Apa yang terjadi? Kalau Umi punya soal seperti ini. Apa yang terjadi? Aaksennya. Oke, Tafadol, Reza. Apa yang terjadi? Kalau Umi punya A-nya 2, min 5, kemudian Umi punya di sini refleksi terhadap terhadap Y sama dengan tiga. Garis Y sama dengan tiga. Seperti mana cara jawabnya? Aaksen adalah, lihat di tabel kita kemarin, lihat di tabel kita. Kalau kita punya Y sama dengan sesuatu, cerminnya atau garisnya, maka Aaksennya sama dengan apa? Koordinatnya. Aaksen adalah? Adalah, 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 adalah. Coba, lihat di tabel. Kalau X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, apa yang terjadi? X-nya tetap X, Y-nya berubah jadi 2K minus minus Y. Udah ada kan di tabel? Halo, Soli. Kalian kemarin Jumat datang ke pelajaran Umi nggak, eh? Nggak pada datang, Pak. Hadir, Min. Terus ada catatannya nggak, eh? Ada tabel yang Umi kasihkan kemarin Jumat? It's something wrong if you're not. Ada something di buku catatan kalian, ada tabel. Ada yang salah, Pak, sama buku catatan kalian atau apa Umi yang salah? Seingat Umi, Umi udah ngasih tabel. Kalau nggak percaya, buka di YouTube Umi. Umi, Umi ada bukti. Umi udah ngasih tabelnya. Tabel refleksi. Bayangan dari pencerminan. Coba, sekarang kalau Umi punya A-nya 2,5, maka akarsinya apa? Apa, cerminnya? Bayangannya? Halo, Salih. Coba dong kalian dibuka kameranya. Sekarang Umi mau tanya, deh. Kalian nggak ada yang buka kameran, nih. Terus, Umi jelasin, juga nggak ada yang respon. Ya kan? Terus, jika Umi tanya, udah paham belum? Nggak dijawab. Atau beberapa jawab, tapi beberapa nggak jawab. Kemudian, pas Umi suruh tanya, nggak ada yang nanya. Tapi, pas ujian dapet jelek, protesnya, soalnya nggak pernah dibahas, Umi marah. Nah, sekarang nih, baru Jumat kemarin nih, kita baru aja nih, kita belajar pencerminan, barusan Jumat kemarin, kan. Terus, Umi tanya, dengan soal yang udah, Umi kasih tabelnya. Terus, masih nggak dijawab. Terus, Umi harus gimana. Umi harus gimana. Umi udah kasih rumusnya, tapi bilangnya nanti kalian, ah, Umi marah itu, soalnya beda loh, dari yang, Umi mana jelasin. Ya gimana, orang Umi udah kasih tabel rumusnya, tinggal kalian gunain. coba refleksi terhadapnya sama dengan tiga, berarti apa? Disini loh, Soli. X berarti. Posisinya lihat. Berarti. Nih, K-nya itu tiga. Berarti kita punya. Berarti A aksen itu, dua, 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 K-Y. Berarti dua dikali tiga, dikurang, Dua kali tiga, dikurang, dikurang, Min lima. Min lima. Yang jawab cuma sama. Dua, sama min lima. Dua koma, enam, dikurang min lima. Ditambah lima. Ditambah. Dua koma sebelas. Umi berasa ketika ngajar kelas kalian, cuma ngeprivate si Davi, tau enggak? Davinya makin pinter, yang lain mana-mana gitu. Umi harus bisa ngebangin dong. Minimal, open microphone lah, kalau enggak open kamera. Pastikan Umi notice kehadiran kalian. Jangan sampai pas nanti Umi ngisi nilai, Umi melihat persensi Umi, ya Allah, Umi enggak pernah notice ada anak ini. Bukan? Sedih ya sih? Kayaknya enggak dinotis, walaupun sama Umi. Masuk ke matematika. Sedih, Mi. Sedih. dikasih satu soal refleks lagi ya. Kalau Umi punya A-nya adalah, atau Umi ganti B deh, B-nya adalah 3,2. kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan minus X. Maka B aksen berapa? koordinatnya. Kauzan punya catatan kemarin enggak, Kauzan? Tabel kemarin ada enggak? Sudah dicatat. Sudah dicatatnya. Screenshot. Oke. Di screenshot. Biasanya, kalau di screenshot itu, enggak terbaca, Soe. Iya enggak? Nama. Coba. Kalau untuk Y sama dengan negatif X, kalau Umi punya A-nya X, Y, A aksennya apa? Di tabel yang kamu screenshot. Berapa, Soe? di tabel yang kamu screenshot berapa? Kalau Umi punya X, Y, jadi negatif Y, negatif X. Berarti kalau Umi punya B itu 3,2, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan minus X, berarti B aksen berapa? Minus X ya, Mi. B aksen berapa? Minus 3 ya, Mi. B aksennya? Minus 2. Minus 2, Mama? Minus 2. Minus 2. Minus 3. Minus 3. 3. Jadi cuma ditukar, dikasih negatif, itu kalau di apa di apa namanya, cerminkan terhadap garis Y sama dengan minus X. Semua udah ada rumpusnya belum, Mi? Udah. Udah, Mi catetin dulu. Udah. Dicari ya, catetannya kalau misalkan ilang, atau maunya lagi, ada di tutup. Ya? Nah, Mi. Jangan cari. Sampai pas ujian baru sadar, astagfirma ini yang Mi Mara gak pernah ajarin. Ya, pantas gak pernah dibaca. Siapa yang mau ngajarin kalau misalkan catetannya gak pernah dibaca, kan? Oke. Next, hari ini kita akan belajar. Apa? Kita akan membuat stabil baru. Kita akan belajar namanya rotasi. Apa itu rotasi? Kalau translasi pergeseran, refleksi pencerminan, rotasi adalah? Perputaran. Ih, pinternya. Masya Allah perputaran. Jadi, bermutar nih. Nah, masalahnya, yang muter apa? Terus, kalau kita menyatakan perputaran itu gimana? Kan perputaran itu kan pasti berhubungan dengan lingkaran ya. Ketika kita membahas lingkaran, otomatis kita membahas juga tentang titik pusat. Sudut. Sudut. Ya, titik pusat boleh. Oke, titik pusat. Ya, betul. Titik pusat. Ada titik pusat. Ada sudut. Jadi, di dalam rotasi kita perlu titik pusat. Umi punya disini titik pusatnya P. Kemudian, sudut. Nah, sudut itu berarti terbentuk dari dua garis ya. Nah, jadi ini adalah standar. Nah, misal Umi punya nih. Umi punya disini titik A. X, Y. Maka Umi akan punya garis dari T ke A. Nah, kemudian sudutnya mana, Mi? Sudutnya nanti. Kalau Umi udah putar A, kita putar A. Kita putar A. Jadi, ini A awal ya. Umi mau putar A. Jadi, Umi tarik-garis yang sama panjangnya. Umi putar sejauh ini. Nah, ini keadaannya. Ini A aksen. Ini A aksen. Nah, ternyata setelah Umi cek, Umi ukur pakai busur, disini membentuk sudut seperti ini. Sudut berapa ini? 90. Iya, pindah. 90 derajat. Jadi, Umi putar atau Umi pindah si A dari titik awalnya ke titik ting, ke titik A aksen. Yeranya gimana? Dengan Umi menarik dari pusat P ke A, kemudian Umi pindahkan ke A aksen. Nah, disini kita nemu sudutnya 90 derajat. Nah, maka rotasi ini kita juga bisa bikin tabel solid. Yang pas diputar berarti titiknya jadi titik B ya? Jadi A aksen. P-nya tetap. Jadi yang pindah A ke A aksen. Titiknya. P-nya tetap. Garisnya panjangnya sama. Yang pink sama yang biru. Itu Umi cuma ngejelasin cara logika muter aja sih. Logika muter aja sih. Kalian nggak harus bisa ngambarin. Karena nanti cukup lihat tabel, kita bisa menyelesaikannya. Oke. Jadi kita mau belajar rotasi. Nah, rotasi elemennya apa? Kalau kemarin kan kita punya titik A, kemudian titik A aksen, terus tengahnya cermin ya. Kalau di translasi ya. Nah, tapi karena di rotasi, kita punya tabelnya empat kolom. Apa empat kolom nih? Jadi kita punya titik A awal, kemudian titik pusatnya, kemudian kita punya sudutnya, kemudian baru bayangannya, atau A aksennya. Oke, sudah dibuat tabelnya. Nah, jadi kalau di pusat ini, pusat rotasi itu kita kenal ada dua pusat. Apa nih? Pusat di mana nih? Ada pusat yang dia di titik 0,0-nya kartesius, ada yang dia enggak di titik 0,0-nya kartesius. Nah, misalnya nih, Umi punya X,Y, dia berpusat di titik O. Kalau kalian lihat soal kok ada pusatnya di titik O, maka kita punya di sini 0,0. Kalau Umi bilang pusat di titik O, maka dia 0,0. Kemudian, sudut yang terbentuk dari yang kecil apa yang gitu ya? Yang kecil dulu ya, dari 90 derajat dulu ya. 90 derajat. Nah, sekarang kita mau cari bayangan dari sudut 90 perputaran dari titik A dengan sudut sebesar 90 derajat melalui pusat O, 0,0. Nah, kita akan tuliskan di sini. A aksennya itu adalah A aksennya di sini adalah kita punya X,Y ini di sini, ini X, ini Y. Maka ketika kita berubah di sini, kita punya 90 derajat. Negatif Y koma koma X. Kalian ada buku cetak kan? Boleh dibuka buku cetaknya. Jadi, negatif Y koma X. Kemudian, kalau Umi ganti pusatnya, pusatnya bukan 0,0, tapi pusat sembarang A koma B dengan sudut yang sama, sama-sama 90 derajat, maka kita punya cerminnya jadi X koma Y jadi jadi apa? Kalau Umi punya pusatnya A koma B. Kalau Umi pusatnya A koma B, berarti X koma Y jadi apa? A koma B. A koma B. Jadi apa? Jadi, negatif Y minus A koma X minus B. Ada kan di buku? Coba dibuka buku mahal ini. Oke, itu untuk 90 derajat. Kalau misal kita tambah 90 derajat lagi, jadi pusat 0,0 jadi 180 derajat. Berputar 180 derajat berarti dari A ini, A ini, kalau kita punya putar 90 derajat berarti jadi sini ya? Iya. Jadi ke sana. Nah, di sini kita punya A aksen sejauh 180 derajat. Kalau kita punya di sini apa nih? Kita bisa bayangkan ya. Kita bisa bayangkan set. Berarti kita punya di sini rumusnya kalau dia dirotasi sejauh 180 derajat, kita punya rumusnya minus Y minus X X koma minus Y koma minus Y berarti kalau umi ganti pusatnya jadi A koma B apa yang terjadi? Minus X minus A koma minus Y minus B minus B eh minus B minus B minus B oke oke dah mi kalau ke sudut yang negatif mi negatif itu jadi kalau dari tadi kan positif tuh kita ngarahin muternya itu ke ke kiri atau berlawanan jarum jam tapi kalau misal kita mau negatif kita mau sudut yang negatif berarti kita muternya kemana? disini kita muter ke sebalik searah jarum jam jadi kesebalikannya tadi nah ini sudutnya negatif yang hijau ini dia A aksen untuk sudut negatif 90 derajat jadi kalau sudut negatif itu gimana sih maksudnya sudut negatif itu kita nariknya gesernya atau muternya itu ber searah dengan jarum jam jadi kalau negatif itu searah jarum jam kalau positif itu berlawanan arah jarum jam oke berarti kalau negatif gimana? kalau kita punya X Y kemudian P nya A koma B kemudian disini negatif 90 derajat berapa disitu rumusnya di buku jatlan kalian? yang atas dibalik yang atas dibalik Y nya Y biasa abis itu kompannya mis X kemudian dia jadi minus minus X kalau Umi punya disini oh ini A koma B salah ini 0,0 ya 0,0 dulu 0,0 oh ini Pak Umi bayangan yang di titik ini kayaknya masalah deh Mi Mi ada izin ke kamar mandi dulu ya Mi ya yang ini aku andumnya ada alat yang ini itu negatif Y plus A plus B kemudian yang ini X minus A plus B terus yang bawahnya yang ini kita punya minus X plus A plus A berarti kita punya minus X plus 2A kemudian yang ini kita punya minus A plus 2B kemudian yang ini kalau kita ganti pusatnya jadi A koma B maka kita punya negatif 90 derajat jadinya Y minus B plus A kemudian negatif C plus A ini ini yang saya catatannya untuk ya jadi kita punya ini ini A pusatnya berapa sudutnya berapa aksennya berapa oke ada di buku catatan kalian masing-masing sudah tertulis sudah kalau sudah tertulis Umi berikan rumusnya tentukan bayangan titik 5, min 3 oke Umi share screen oke lihat nomor 8 tentukan bayangan dari 5, min 3 oleh rotasi 90 derajat di pusat P negatif 1,2 jadi P negatif 1,2 oke kita punya A nya apa A nya yang mana tentukan bayangan titik berarti ini A A nya adalah 5, min 3 kemudian kita rotasi P nya pusatnya min 1,2 nah ini P pusat kemudian rotasinya 90 derajat atau tetanya kita punya 90 derajat maka A aksennya apa kalau seperti ini A aksennya kita lihat rumus kalau di dalam tabel X,Y dirotasikan dengan pusat P A,B dan sudut tetanya 90 derajat kita punya tadi yang barusan umilara A aksennya adalah min 1,Y plus A plus A plus B koma koma X minus A X min A plus B B nah mana yang jadi A mana yang jadi B kita perlu tahu kan ininya A ini B ya kan posisinya sama kayak ini kemudian ini kita punya ininya X ya 5 itu mereferkan X kemudian min 3 itu Y nah sekarang berarti hasil rotasinya apa kita punya min Y berarti min 3 min 3 ditambah A berarti ditambah min 1 ditambah B berarti ditambah 2 kemudian X lagi X berarti 5 dikurangi A berarti dikurang negatif negatif 1 ditambah B berarti ditambah 2 2 berapa berarti A Aksen Aksen adalah min min positif 3 dikurangi 1 ditambah 2 kemudian yang ini 5 ditambah 1 ditambah 2 berapa ini Aksennya adalah 3 kurangi 1 2 2 2 4 kemudian 5 tambah 1 6 6 tambah 2 4 8 jadi hasil rotasinya adalah 4 8 8 sampai sini ada pertanyaan nggak ada nih nggak ada ini lebih mudah dari fungsi kuadrat lebih mudah dari kemarin kita gambar cepung ke atas atau terbuka ke atas terbuka ke bawah ini sangat lebih jauh lebih mudah karena ini tinggal penjubahan yang penting apa rumus cuman kekurangannya ini rumusnya banyak banget transformasi geometri ini rumusnya ada 6 orang dari dari rotasi saja 6 kemudian dari refleksi ada berapa 6 juga kayaknya refleksi ada 1 2 3 4 5 6 5 5 5 rotasi ada 5 ya sumbu X sumbu Y oh ada 6 berbanding sama sumbu X sama dengan K berarti sudah 12 kemudian ditambah rumus translasi 1 alhamdulillah nanti ditambah rumus dilatasi ada berapa Mi oke ya Umi tanya untuk rotasi Fahim rotasi itu perputaran jadi kita di puter kalau misalkan dia ke arah sana berlawanan jarum jam maka hasilnya dia sudutnya positif sedangkan kalau dia ke arah sini yaitu searah jarum jam maka sudutnya ada ribet jadi kalau kalau itu berarti kalian cukup ngapalin yang ada di tabel ini kenapa Mi karena aslinya cara dapetin ini pakai matrips dan juga rumus trigonometri dan itu belum kalian pelajarin jadi Mi sangat kompendasikan kalian yang jadi jangan minimal jangan lupa ini sampai kelas 12 sampai ujian sekolah kelas 12 minimal itu minimal oke next setelah perputaran kita akan membahas yang terakhir yaitu tentang dilatasi apa dilatasi bahasa lainnya itu penggandaan ya penggandaan atau perkalian jadi nanti kita kalipatkan itu dilatasi nah dilatasi itu nanti kalau rotasi kan tadi pusat sama sudut ya jadi rumus rotasi itu kalau rotasi itu kan rumusnya R pusatnya apa cal pusatnya P sudutnya teta atau R pusatnya O sudutnya teta gini ini kan simbol rotasi nah kalau dilatasi itu juga punya pusat dilatasi itu D dia punya pusat O dengan pengalinya itu R jadi skalarnya kemudian boleh juga D pusatnya P pengalinya jadi ada kalau dirotasi itu sudut kalau dilatasi itu bilangan bulat biasa jadi dia pengali lipat pengali lipat apaan lagi pengali lipat jadi apa itu pengali lipat nah jadi disini pengali lipat pengali lipat itu kalau kita punya seperti ini Umi akan buat tabelnya sorry pakai ada berapa kolom berarti ada 4 4 kolom insya Allah ini rungusnya enggak banyak kok gila tadi ini A nya titik awalnya ini pusatnya kemudian ini R nya pengalinya dan ini A aksennya jadi kalau Umi punya X,Y dengan pusat O 0,0 dan pengalinya R atau K lah atau R terserah ini kan simbol ya cuman pengalinya maka disini kalian akan mendapatkan bayangannya adalah KX koma Y jadi K dikali X K dikali Y itu kalau pusatnya 0,0 tapi kalau Umi punya X,Y pusatnya A,B berarti disini Umi punya K berarti coba Umi cek dulu ya berarti kita punya X min A Y min B sama dengan K kali Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!